Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Karena semakin lama mantan bersama orang ketiga Semakin dekat waktunya ia kembali kepadamu Ya Nah, mantan mungkin sudah cukup lama ya bersama dengan orang ketiga Pertanyaannya, kapan ia kembali kepada kita? Sesungguhnya, ya, ketika mantan lama bersama orang ketiga Itu waktunya ia kembali kepada kita semakin mendekat Ya, kenapa demikian? Yang pertama, kita paham betul bahwa mantan ini adalah orang yang punya karakter mudah jenuh Apa saja dia mudah jenuh Punya pekerjaan sudah enak Teman-teman bekerjanya enak, tempat bekerjanya juga dekat dari rumah Ya, tetapi mudah jenuh Ya, karena merasa pekerjaannya hanya itu-itu saja Dia butuh sesuatu, ya, yang membuat dia mencoba sesuatu yang baru Nah, sehingga kemudian dalam pandangan orang lain kok sepertinya sudah enak sekali, ya Bekerja di tempat dengan gaji yang besar, ya Bekerjanya pun tidak capek, teman-temannya juga enak dan nyaman Setelah itu dekat dari rumah kok tiba-tiba keluar dari tempat kerja Katanya karena jenuh, ya Begitu juga dengan makanan, ya Sekali dua kali makan, mantan sudah jenuh, ya Datang ke tempat-tempat wisata selalu pengen sesuatu yang baru, ya Karena alasannya sudah jenuh Beli baju, bagus sekali, harganya mahal Dua-tiga kali dipakai, sudah tidak mau pakai Karena katanya sudah jenuh Termasuk juga dengan pasangan Ketika dengan kita, kita sudah berusaha yang terbaik untuknya Tetapi dia memaksa untuk berpisah Alasannya juga karena sudah jenuh Jadi mantan ini adalah orang yang begitu cepat jenuh Ya, nah maka ketika dia bertahan agak lama bersama orang ketiga Apa yang dia rasakan? Kejenuhan yang luar biasa Kan dia hanya menceritakan di media sosialnya Yang baik-baik saja, ya Yang mesra-mesra saja Yang romantis-romantis saja Yang bertengkar kan tidak pernah dia ceritakan Padahal, ya Ketika orang sedang jenuh-jenuhnya Itu orang menjadi sangat emosional Ya, sangat mudah bertengkar Sangat mudah marah dan seterusnya Dan itu akan mempercepat perpisahan di antara mereka, ya Nah, yang kedua, ya Mantan ini adalah tipe orang yang memang tidak setia Ya, mungkin kita bisa merasakan Saat bersama kita pun sebenarnya Mantan ini mengkhianati kita Bukan cuma ketika dia menemukan orang ketiga Tetapi sudah beberapa kali Ya, nah Ketika orang tidak setia Maka itu pula Ya, yang akan terus dia lakukan Dia jenuh tadi, bosan Ya, nah maka dia mencoba Untuk mencari hiburan Orang berpaling kesana kemari itu Dia akan mencari hiburan Ya, mencoba menemukan sesuatu yang baru Ada orang yang mudah jenuh Tetapi dia tipe orang yang setia Ya, dia jenuh Dengan pasangannya Tetapi dia tidak mencoba Mencari Tambatan hati yang baru, enggak Ya, kejenuhan tadi Ya, paling dia isi Dengan mencoba menekuni Hobi-hobi yang lama Begitu ya Untuk mengisi waktu Dengan harapan Dia bisa segar kembali Bisa mencintai pasangannya lagi Kan begitu Tetapi pada orang yang tidak setia Begitu dia merasa jenuh Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah Berselingkuh Ya, mencari pasangan baru Kesana kemari Dan seterusnya tadi Ya Nah Ketika mantan tidak setia Apa yang dirasakan oleh orang ketiga Kan marah juga Nah, sehingga Ketika mantan yang tidak setia ini Ketemu dengan orang ketiga Yang setia sekalipun Itu isinya adalah pertengkaran terus Apalagi kalau orang ketiga Juga tipe orang yang tidak setia Ya, maka perpisahan mereka Kan hanya menunggu waktu saja Ya Nah Kemudian yang ketiga Ini yang paling pentingnya Tapi sebelum kita bahas lagi Lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Yang ketiga Yang ketiga Ini yang paling penting ya Bahwa ketika Kita berpisah dengan mantan-mantan mengkhianati kita Apa yang kita lakukan Yang kita lakukan adalah berdoa Agar mantan kembali kepada kita Ya Doa yang dipanjatkan dengan sabar Ya Terus menerus Itu adalah tanda doa yang terkabul Ya Sehingga Ketika semakin lama Mantan bersama orang ketiga Artinya kan berdoa kita juga sudah lama Dan kita terus berdoa dengan sabar Tidak pernah mengeluh Tidak pernah bertanya Kapan doa ini akan terkabul Yang kita lakukan adalah Terus menerus berdoa Maka itu adalah tanda doa Yang juga semakin dekat Waktunya terkabul Ya Di dalam sebuah hadis kita diajarkan Doa salah seorang diantara kalian Pasti dikabulkan Selama ia tidak tergesa-gesa Yaitu Orang tersebut berkata Aku telah berdoa kepada Robku Tetapi Dia tidak mengabulkannya untukku Ya Jadi berdoa Terus kita lakukan Kita tidak tergesa-gesa Kita sabar Menunggu Waktu doa itu terkabul Ya Itu adalah tanda Bahwa Waktunya Doa itu terkabul Semakin dekat Nah Sehingga Semakin lama Mantan bersama Orang ketiga Maka Semakin dekat pula Waktunya Dia kembali Kepada kita Karena apa? Karena Waktunya Doa kita terkabul pun Sudah semakin dekat Insya Allah Dengan izin Dan pertolongan Allah Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis sawabillahi taufiq wal hidayah Sumasalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah